Perkenalkan nama saya Marcelina Erndo, kelas A semester 7, NIM 1703030032, mata kuliah sosiologi terapan. Di sini yang pertama saya membahas tentang informasi global masyarakat, tentang sistem informasi operasi dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Yang pertama itu organisasi dari Prabu, yang pertama pada bab ini memberikan pembaca tersebut terorganisir struktur dan material yang membujukkan laporan penelitian dan pengalaman dari data peneliti global. Yang pertama itu menjelaskan evolusi dan indikator utama masyarakat yang dicipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa aspek masyarakat informasi akan diteliti jauh dan jalur perkembangannya akan ditentukan. Perkembangan pesat ekonomi global bertunggu pada komunikasi informasi yang didukung oleh masyarakat informasi yang bergantung pada tingkat dan berbeda dari perkembangan. Ada pun kompleksitas dan pengaruh yang berbeda tersilat pada ekonomi global, oleh karena itu sangat penting untuk mengenali berbagai fase perkembangan, solusi, dan konsekuensi internal dan eksternal dari masyarakat informasi. Pertanyaan kunci yang muncul adalah apakah masyarakat informasi adalah alat pemikiran baru atau cara hidup baru? Yang bab kedua itu menyoroti masalah invenciensi sistem bisnis klasik di era perubahan di nomis lingkungan bisnis global. Dengan menganalisis model bisnis, seperti pada level konseptual terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruhi signifikat terhadap pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis. Penulis menyimpulkan bahwa proyek reka seulang sistem bisnis tunggal bukanlah jawaban yang pasti dalam lingkungan bisnis global. Perubahan selalu terjadi efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang hanya dengan adaptasi struktur yang konstan namun mudah. Hal ini dimungkinkan dengan pengalaman struktur organisasi tanpa hidarki dan mekanisme adaptasi dinamis dari struktur ke proses bisnis. Hal ketiga itu membahas risiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi menuju globalisasi yang bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi yang dengan pemahaman yang jelas tentang seluruh proses transformasi dan semua prasyarat untuk transisi yang sukses. Penjelasan lengkap tentang apa yang terlibat dalam proses globalisasi di awal bab ini diikuti dengan penyelidikan kompresif tentang faktor-faktor kunci sukses yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Selain itu membahas beberapa masalah umum yang mungkin dihadapkan manajemen dan pekerjaan selama proses globalisasi. Bab lima yaitu menengah transfer bentuk sendiri dari sebuah panduan untuk berbasis IT dokumen bertraktasi bisnis proses ini dipelajarkan transisi dokumen yang benar skor bentuk keuangan di produktivitas, di biaya pemotongan, dan dalam pengembangan sebuah kinerja, mensur, surement, sistem. Namun globalisasi ini membuka up peluang dan lama sistem telah cukup dalam mengadopsi tentang informasi global untuk bersaing secara interasional melalui produk unggulan kualitas tinggi perusahaan ini kemudian mereka saya ulang pembuatannya informasi dari pasar penggantikan kualitas sebagai penggerak informasi transaksi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan web perusahaan. Bab enam yaitu membahas tentang konsep dan karakteristik, mode pendukung keputusan untuk menunjukkan kesenjanganan antara pembuatan keputusan dan teknisisi pendukung keputusan. Bab tujuh mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Bab delapan didefinikasikan untuk aspek manajerial, organisasi, dan teknologi utama dari pengembangan gudang data dan nil di lingkungan informasi global. Bab sepuluh yaitu mengekplorasi dengan dampak web pelayanan yang menciptakan sebuah pergesiran paradigma dari cara bisnis perusahaan untuk globalisasi. Yaitu bahwa perusahaan perubahan yang berdasar di dalam paradigma dari proses globalisasi terjadi karena untuk fakta bahwa dengan web pelayanan ini adalah tidak satu warga pun organisasi yang dimulai berusaha dengan yang klien. Secara elektronik tapi lebih tepatnya sebuah jumlah dari organisasi dengan kebutuhan umum dan komplian layanan. Bab sebelah yaitu kuantitatif untuk memperkenalkan pengelolaan baru teknologi. Mention permodalan informasi berhasil dalam operasi. Bab sebelah yaitu membahas konsep perusahaan atau mobilitas organisasi. Bab 12 yaitu meninjau komponen e-business dari perspektif pengadaan untuk menyeplorasi proposisi nilai kunci dan praktek e-business dan industri otomatif global. Bab 13 disini membahas tentang bagaimana globalisasi dalam domain penerbitan dicapai melalui sistem informasi dan komunikasi global. Di mana sistem informasi global atau GIS memungkinkan tidak hanya integrasi aplikasi dalam organisasi tapi juga memungkinkan konektivitas yang luas antara aplikasi di berbagai platform dan domain perangkat. Masuk pada taksonomi masyarakat informasi yang dimana memperkenalkan pada taksonomi dari masyarakat dari datang masyarakat untuk yang mandiri masyarakat yang masih hidup. Mereka esensi dalam perhadapan alat ditandai dan paradigma mereka yang mengukur dan diterapkan di masyarakat informasi yang dianggap sebagai yang kekuatan dari perubahan dan sebuah pertanyaan yang diajukan apakah sebuah alat baru dari pemikiran atau suatu cara baru dari hidup. Politik di dalam pasca dingin perang yaitu walaupun demokrasi dan penciptaan globalisasi informasi yang disebabkan oleh prapoliferasi dan ICT merupakan sebuah kekuatan utama dalam transformisasi dari dunia ekonomi. Di global ekonomi sebuah zaringan dari perusahaan global sekarang, pemerintah dengan dunia karena mereka menerapkan dalam dunia yaitu tentang informasi infrastruktur, pertumbuhan penduduk, dan ancaman kesehatan. Adapun ancaman lingkungan global, jika ancaman ini dianggap serius maka akan ada sebuah kebutuhan untuk manajemen planet dan ekologi. Dampak teknologi informatika atau komunikasi dari individu dan organisasi telah dianalisis di bawah rubrik masyarakat informasi jabal revolusi komputer pada tahun 1960-an yang dimana ini adalah pandangan sosio-sosio ekonomi tentang dampak komputer pada masyarakat secara umum dimana meningkatkan peran aplikasi komputer dan jaringan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sosio logis dan perintis komputer mencoba merasionalisasi peran komputer di masyarakat. Di sini Pablovska 1992 menawarkan 5 karakteristik masyarakat informasi berikut. Yang pertama itu informasi materialisme, informasi sebagai ekonomi yang baik yang dapat dilakukan, dijual, dibeli, dan dimiliki. Sedangkan yang kedua itu teknologi informasi yang diterapkan secara luas. Yang ketiga, integrasi dan berbagai jenis dari informasi teknologi. Yang keempat, sebuah perekonomian nasional didominasi oleh para sektor informasi atau informasi ekonomi. Yang kelima, status khusus dan dari pengetahuan. Masyarakat informasi dengan ekonomi informasinya terjadi sebagai hasil evolusi industri, tersebut sebagai hasil evolusi informasi. Meskipun merupakan masyarakat kapitalistik yang sama dengan nilai yang sama, fokus pada informasi di mana meningkatkan kognisi manusia dan mengubah masa depan umat manusia dan lingkungannya. Terutama infrastrukturnya dan mungkin membawa perubahan dalam nilai-nilai kemasyarakat. Dan masyarakat informasi mensyaratkan bahwa proses kognisi manusia tidak lagi terbatas pada reduksionisme, mekanisme, dan analisis. Proses dalam masyarakat baru ini bisa lebih terbuka dan lebih ekspansif dalam menghasilkan ide dan solusi yang disalurkan oleh fokus atau memiliki tujuan dan sistem thinking yang lebih baik. Jadi ini sosiologi memandang masyarakat informasi sebagai masyarakat yang memiliki nilai-nilai idealis dan tangan yang bersih yang tidak terlibat dalam sektor ekonomi material yang kotor. Yang di mana apakah realistis mengharapkan begitu banyak dari masyarakat ekonomi atau bahkan berpikir bahwa masyarakat seperti itu bisa ada. Satu jawabannya adalah tidak. Ekonomi pasca industri juga dikenal sebagai ekonomi sebuah layanan atau informasi yang telah direduksi oleh Daniel Bera pada 1973 menjadi ekonomi elite dari mana pengacara, pemuda, dan peneliti. Perekonomian seperti ini tidak dapat menopang perekonomian, yang sudah dalam jangka panjang karena ia mengesper pekerjaan dan tidak harmonis dengan perkembangan perekonomian yang matang. Yang di mana sebuah interpretasi yang sempit dari para masyarakat informasi sebagai suatu budaya berdasarkan pada informasi materialisme membuat para konsep dari para informasi masyarakat lebih dari sebuah sesuatu yang terpenuhi bahkan menyesatkan premis dan fiksi ilmiah.